Intro Vitalia Sesa nyatanya bergelimbang barang mewah selama dekat dengan AF atau Ahmad Fatona. Ia tak hanya diberi mobil jels berwarna putih dan jam tangan mewah seharga 70 juta rupiah yang kini disita KPK. Vita mengaku dirinya pun dihadiahi cincin berlian, tas mewah dan sejumlah barang mewah lainnya. Vita mengaku diberi hadiah oleh Ahmad karena pria parubaya itu kasihan melihat dirinya sebagai single parent yang memiliki dua orang anak. Tak heran, Vita kabarnya tidak hanya menerima barang-barang mewah saja. Kabarnya, model seksi ini pun dihadiahi uang tunai sebesar 200 juta rupiah dari Ahmad. Namun rumor tersebut dibantahnya. 200 juta benarnya? Itu salah sama saya tidak benar. Saya cuma dikasih berupa barang. Dan itu dia bilangnya, ini rezeki buat aku dan anak-anak aku dari Allah lewat tanahnya. Enggak, sebagai hadiah saja. Hadiah dia suka sama saya. Dia satu saja, dia punya anak buah.